Intro Menurut saya, film itu adalah media informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat dan hanya film yang dapat menceritakan awal permasalahan hingga ditemukannya sebuah solusi. Mungkin bagi saya, film itu adalah tempat saya untuk berekspresi secara bebas. Karena dengan adanya film, saya merasa film itu menjadi tempat saya untuk mengeluarkan emosi-emosi yang saya tidak bisa keluarkan secara langsung. Film bagi saya adalah media untuk mengekspresikan diri dan wadah untuk menampung ide-ide kreatif saya. Film juga menurut saya adalah sebuah sarana untuk saya ngomong. Ngomong dari mana, omongan itu berasal dari kepekan-kepekan di sekitar saya yang memang menarik untuk saya perbincangkan dalam sebuah film. Film itu kayak liriknya lagu pamungkas yang lagi hit, to the bone. I'll take your control, your body and soul. Saya akan mengendalikan tubuh dan jiwa Anda sebagai penonton. Intro Awalnya saya kayak bingung, produksi film itu gimana? Materinya apa aja? Nanti kita belajar apa aja? Ternyata setelah saya belajar dari nol, saya terus berkegiatan, saya terus berlatih, saya terus diajak ikut kompetisi, saya sering diajak ikut lomba. Ternyata saya kayak merasa menyenangkan sekali dan sangat seru. Kayak saya itu sekolah, tapi itu saya bisa main kemana-mana karena bekat film itu tadi. Kebersamaannya itu sih, jadi kita bisa ketemu dengan banyak orang. Yang sebelumnya kita nggak, kadang kita juga nggak punya koneksi untuk bertemu dengan mereka, tapi karena film kita bisa bertemu dengan mereka. Kita bisa belajar, kita bisa dapet teman, kita bisa dapet ilmu. Jadi, dunia film itu kayak all in one gitu kan. Apa aja kita bisa dapet, mulai dari ilmu, teman. Setiap saya nonton bioskop, atau setiap saya nonton film sama teman, saya itu bukan hanya memperhatikan film tersebut, tapi saya nonton juga ekspresi dari penonton. Jadi saya menonton penonton. Saya melihat dunia film itu awalnya sangat seru sih, bagaimana kita bisa dapat bertukar pikiran, berdebat, dan kebetulan saya suka berdebat juga sih. Nah, maka dari itu saya tertarik terjun ke dunia film, lalu mendalaminya sampai sekarang. Ya, itu sih yang akhirnya saya telah ah, saya pelajari lebih jauh tentang film, dan saya berpikir film itu adalah tempat untuk berekspresi. Karena ketika filmmaker bisa mengekspresikan dengan benar, penonton pun akan merasakan apa yang dirasakan oleh filmmaker tersebut. Suka film itu dari sejak kecil mungkin, karena dari kecil itu saya sudah ditontonin beberapa film, ya yang bisa dibilang komedi lah, walaupun ya saat itu umur saya masih kecil, dan tontonan saya film-film wargok. Basic saya emang suka seni ya. Dari kecil sudah mengikuti menggambar, tari, musik, theater, manggung sana-sini, dan titik puncaknya film. Dan ini cocok bagi saya. Nah, dari situ tuh menurut saya, film tuh keren banget gitu, dan membuat saya ingin tahu caranya, gimana sih membuat film, gimana sih mengolah sebuah film, dan ketika ditonton sama orang tuh menjadi menarik, dan tak bisa dibilang membuat pesan atau kesan lah ketika orang menonton. Tidak hanya dari segi finansial, tapi juga dari segi perawatan atau kebutuhan lainnya. Jadi kalau kita butuh apapun, kayak, Pak kita butuh ini, Pak kita butuh ini, oh iya nanti saya siapkan, iya nanti saya siapkan. Jadi sekolah tuh selalu kayak always ready gitu loh, buat kebaikan kita, buat keberhasilan kita. Tadi dari alumni SMK dan BD Kebantu, di situ saya disupport ya, support banget dari guru, dari semuanya lah, itu sangat bersupport kami untuk berkarya. Kalau ditanya support sekolah, ya sekolah sangat membantu sekali, karena sekolah saya sangat support dari bidang akademik, maupun non-akademik. Non-akademiknya ini terkhusus di film. Kenapa? Karena kita tahu dalam pembuatan satu film itu, biaya yang kita keluarkan itu tidak sedikit. Tetapi sekolah selalu meng-cover, sekolah selalu membantu apa yang kurang sih, mau butuh apa, mau minta apa. Jadi kita bisa bekerja secara maksimal, tanpa memikirkan hal-hal teknis seperti itu. Dari mulai, ya bisa dibilang mentoring, pembimbingan, dari ya kadang undang senior, kadang juga narasumber dari luar, gitu, terus juga untuk alat-alat kita ada beberapa difasilitasi sama sekolah, ya mungkin nggak menutup semua, cuman ya sekolah juga kadang ngasih kita free untuk menyewa gitu, kebebasan gitu, dari situ sih paling. Selamat hari film nasional, semoga perfilman di Indonesia semakin maju dan berkembang pesat, dan semoga Indonesia juga bisa melahirkan para filmmaker-filmmaker muda yang nantinya bisa meruskan sejarah perfilman di Indonesia. Selamat hari film Indonesia, semoga film-film kita dapat dilirik oleh bahasa asing, dan perfilman di Indonesia semakin maju. Selamat hari film nasional, bagi saya yang penting itu jalan aja dulu, jangan terlalu banyak mikir, pasti ada jalannya. Saya juga masih belajar sampai sekarang, semoga istiqomah di bidang ini. Saudara dan setanah air, yuk kita bikin film sesuai tata kerama dan kesopanan, sesuai aturan dunia perfilman yang berlaku di Indonesia. Angkat budaya kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, karena filmmaker terbaik adalah orang yang bikin film dan membuat penontonnya lebih bijak. Selamat hari film nasional, semoga karya-karya generasi muda semakin meningkat, baik dari kuantitas maupun kualitas. Selalu menikmati prosesnya ya!